Assalamualaikum Masak ayam yang enak Dan pastinya simple banget Langkah pertama Siapkan 1 kg ayam Dipotong kecil-kecil kayak gini ya Lanjut kita rebus Ayamnya sampai empuk Setelah ayamnya empuk Kita boleh matikan apinya Dan sisihkan ayamnya ya Kita tiriskan Lanjut Ayamnya kita goreng Sampai berwarna kecoklatan Masukkan semuanya aja ya Masak pakai api sedang Sambil diaduk-aduk Biar matangnya itu merata ya Oke setelah berwarna kecoklatan Seperti ini Kita bisa angkat Si ayamnya Kita sisihkan dulu ya Oke Ayamnya berwarna kecoklatan Dan ini tuh wangi banget Kita sisihkan Kita sisihkan Lanjut Rebus air Kemudian masukkan bumbunya ya Disini aku pakai cabai merah 10 buah Untuk cabai rawitnya Aku pakai kurang lebih 30 buah Kalau suka pedas boleh tambah lagi ya Untuk bawang merahnya Aku pakai 15 siung Untuk bawang putihnya 10 siung ya Direbus sampai empuk Selanjutnya kita bisa Angkat dan tiriskan ya Biarkan agak dingin dulu Setelah itu kita akan haluskan bumbunya Menggunakan chopper Mitochiba CH50 Chop Chop Series By At mitochiba.id Ini chopper andalan aku Untuk menghaluskan aneka bahan Seperti daging Ayam Ikan Bumbu-bumbu Membuat baso MPAC Dan lainnya Dia itu bisa Untuk mengocok Telur juga ya teman-teman Mencincang sayuran Empat mata pisau Super tajam Low watt Cuman 300 watt Dan dilengkapi dengan Head protection Untuk harganya cuman 474 ribu ya Sangat murah banget Oke setelah di chop sampai halus Kita sisihkan bumbunya Oh iya teman-teman Bisa lihat hasil cincangan bumbunya Ini tuh mirip banget Kalau kita ngulek sendiri ya Langsung aja Kita tumis Dalam minyak panas Sampai wangi ya teman-teman Boleh sambil diaduk-aduk Biar gak gosong Tambahkan garam Satu sendok teh Dan kaldu jamurnya Satu sendok teh Diaduk-aduk Setelah dimasak Sampai tanak Kita bisa tambahkan Si ayam Yang udah kita goreng tadi Udah deh Segampang itu Dan ini tuh hasilnya Enak banget Jangan lupa diaduk-aduk Si ayamnya Biar merata Dengan bumbunya ya Masak Sampai tercampur merata Dan bumbunya meresap Biar lebih Meresap bumbunya Aku tambahkan sedikit aja Air Lalu masak Sampai matang Dan tanak ya Setelah itu Matikan apinya Ayam mercon Siap untuk disajikan Ini tuh rasanya Sangat gurih Pedas Dan pastinya Menggugah selera Dijamin deh Kalau udah makan Sama lauk ini Bikin Nambah-nambah Nasi terus Ini bisa dimakan sendiri Bisa juga Jadi ide jualan Ya teman-teman Jadi Dijamin deh Ini laris manis banget Karena emang Enak banget Oke Semoga Video ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Semua ya Masak Kalau pakai Chopper Mitochiba Jadi lebih cepat banget Teman-teman Wajib punya ya Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Terima kasih kunjungannya